Sebanyak 15 goa peninggalan Jepang ditemukan di kawasan Pegunuhan Pati Ayam, Kabupaten Kudus. Belasan goa tersebut diperkirakan sebagai tempat persembunyian hingga logistik tentara Jepang saat menjajah di Indonesia. Salah satu goa peninggalan Jepang berada di kawasan Bukit Cangkraman Pati Ayam, di sana terdapat sebuah goa yang berbentuk kotak lonjong dan bercabang. Ketinggian goa pun diperkirakan hanya 150 cm. Orang yang akan masuk pun terpaksa harus menunduk terlebih dahulu. Suasana goa di dalam begitu gelap, terlihat kondisi batu goa pun masih tampak jelas dari luar. Kepala Desa Terban Supeno mengatakan ada sebanyak 15 goa yang ditemukan di kawasan Pegunuhan Pati Ayam, Kabupaten Kudus. Menurutnya, goa itu diperkirakan sebagai tempat persembunyian tentara Jepang saat melakukan penjajahan di Indonesia. Jadi di goa Jepang sendiri sepertinya saya kan ya itu tadi. Salah satu kan ada goa intai, goa tempat personil, dan mungkin salah satu bisa goa logistik. Pemerintah Desa ke depan berencana untuk mengembangkan potensi wisata dengan keberadaan belasan goa Jepang tersebut. Dia pun berharap agar wilayah pengunjung Pati Ayam bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kudus. Tim Liputan, Cahaya TV Tempatan ketiga Terima kasih.